Terima kasih 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 Bagus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Situasi, kondisi yang baru di Ambon dengan begitu banyak peserta, tapi kita begitu sudah berkumpul untuk berlatih, sudah pasti kita semua akan saling mengingatkan bahwa ini adalah lomba dengan peserta yang tidak sedikit. Bagaimanapun kita harus tetap fokus dengan apa yang sudah kita latih sebelumnya, tidak hanya sebulan-dua bulan, ya Mbak, ya itu berbulan-bulan, jangan sampai itu semua tidak menjadi maksimal ketika di panggung, hanya gara-gara kita tidak fokus dengan begitu banyak apa yang terlalu kita lihat, apa yang kita dengar. Fokuslah terhadap tim kita sendiri, fokus juga dan ingat-ingat terhadap apa yang sudah kita latih. Jadi, kita juga kebetulan waktu itu untuk tim PSDC mendatangkan pelatih tamu, Mbak. Jadi, kebetulan memang ada salah satu teman kita yang memang studi vokal, studi conducting juga, studi conducting kaduan surah di Belanda, yang memang sedang pulang ke Bandung. Jadi, kita minta waktunya dia untuk bisa hadir, melatih tim PSDC, memberikan pengetahuan-pengetahuan, memberikan tips-tips, dan lain-lain hal-hal yang berhubungan dengan aspek-aspek tuntutan dari menyanyi paduan suara itu sendiri, pun dari lagu yang kita bawakan. Jadi, kita sudah sangat banyak sekali yang kita lakukan untuk menjadikan tim ini lebih berkualitas. Jadi, sampai di Ambon, apapun yang terjadi, ya memang kita harus fokus. Dalam lomba, itu apapun bisa terjadi. Di panggung, apapun bisa terjadi. Kita sudah siap 100%, tapi ya kita harus siap mental juga, bahwa apapun yang sudah ada di panggung, kita harus tetap jalan, kita harus tetap tampilkan. Itu sudah sesuai dengan apa yang sudah kita hati. Seperti itu. Mungkin dari Cika ada tambahan nanti setelah itu dari Mas Ron. Silahkan, Cika, kalau mau menambahkan. Sebenarnya sih kalau dari latar belakang penyanyi yang berbeda-beda, makanya tadi aku sempat ceritakan sampai aku mendatangkan orang untuk ayo kita bikin game, untuk nyatuin, terus kita bikin makan bersama, botram, terus sekitar 2-3 kali. Karena sebetulnya sampai mau berangkat pun ya, kalau aku pribadi sih aku ngerasa kayak emang kayak belum blend-in aja gitu. Tapi begitu sampai Ambon, mungkin karena satu kamar itu berapa orang kali ya. Jadi campur-campur kan, maksudnya yang nge-geng-geng gitu kan. Jadi sejujurnya ya kalau aku lihat, emang baru kompaknya waktu di Ambon. Jadi justru kompaknya waktu di sana gitu. Mungkin vibes-nya emang udah kayak, vibes-nya oh ya ini ke sini, udah fokus ya, udah mau lombak ya. Even mungkin kita dapat tempat yang mungkin ya tidak terlalu nyaman, atau mungkin ya dengan segala kekurangan, tapi kayaknya vibes-nya emang rasanya udah, oke kita mau lomba nih settingannya harus begini gitu. Emang baru kompak-kompaknya itu baru nyampe sana. Bukan dari Bandung. Jadi malah karena ini ya, karena kok begini, kok begitu, waduh, malah jadi kompak malahan ya. Karena senasib penanggungan sama-sama panah. Tapi malah jadinya seru ya, malah jadi menyatu. Oke. Kalau dari Mas Roni gimana? Kalau tambahin tadi Mas, kalau nggak salah, Mas Baman kita juga, PSD itu dapat dengan Mark Antoni, kalau nggak salah ya. Ya, sempat dengan Mark Antoni juga. Ya, itu atelier waktu itu gitu ya. Tempat juga dapat pelatihan dari Mark Antoni. Saya ngeliat PSDC waktu itu, betul vibe-nya mau ada di sana gitu ya. Dengan makan bareng di pinggir jalan itu gitu ya. karena ikannya segar-segar gitu. Itu vibe-nya memang mendapat dari sana. Yang saya lihat lagi, beberapa kali memang Mas Bambang di lamar ngobrol gitu ya. Strategi sih sebetulnya, strategi dari kalau misalnya dari, Pedih tadi bilang soal strategi, pentingnya latihan di sana, dan pentingnya GR, itu memang strategi buat konduktor. Dari berbagai aspek, terutama musikalitasnya, sempat beberapa kali kita ngobrol soal positioning ya Mas ya. Ya, betul. Ya, positioning di mana memang akustik kan. Kita ngomongin soal akustik ruangan. Kalau misalnya GR-nya, Mas Bambang sudah tahu bahwa, oh akustik ruangannya seperti ini, basah atau kering dan lain-lain, misalnya, pasti ketahuan pada saat GR gitu. Nah, makanya, input tadi soal GR, terkait dengan kesiapan, kemudian bagaimana posisi instrumen yang nanti akan ditempatkan pada saat lomba, itu menjadi sangat penting. Karena itu strategi buat konduktor untuk, oh nanti bisa saja, pada saat GR positioningnya seperti ini, lalu dia berubah pikiran nih, pada saat mimpi, malam-malam gitu ya, lalu terus, oh nanti kayaknya nggak enak nih, atau misalnya lebih fit seperti apa. Itu bahan obrolan sama Mas Bambang, ketika sebelum dikerok ya, Mas Bambang. Oh iya, sebelum dikerok. Karena Mas Bambang sempat sakit itu, itu luar biasa. Gitu mungkin. Waduh, luar biasa. Jadi memang saat GR itu yang menentukan ya, strateginya gimana, karena situasi lokasi, gaungnya, posisinya gimana, itu menjadi strategi yang paling gitu, yang dipakai oleh konduktor ya, untuk menyiasati gimana saat lombanya. Oke, terima kasih banyak, luar biasa. Ini tips and triksnya untuk menyatukan hati emosional dan juga trik-triknya untuk menyiasati kondisi yang kurang maksimal ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi semua, bagi semua yang akan mempersiapkan paduan suara untuk lomba atau untuk tampil. Baik, terima kasih sekali lagi kebersamaannya, tapi jangan kemana-mana, karena kita akan saksikan paduan suara dewasa campuran dari Jawa Barat berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Iya, jadi ini masih ada waktu kira-kira 10 menit Mungkin akan kita lanjut saja dengan kuis berhadiah Kemudian nanti habis itu ditutup Tapi sebenarnya kuisnya sih berhubungan dengan Apa yang lagu yang ditayangkan ini tadi ya Jadi gimana Mas? Bisa dicari sebenarnya Pertanyaannya itu Oke, pertanyaannya silahkan Mas Andre Pertanyaannya untuk kuis kali ini itu adalah Sebutkan dua lagu, judul lagu yang dibawakan oleh tim PSDC yang juara satu itu Di PSP pertama Ambon, gampang banget Googling dapet langsung Baik Judul lagunya komplit ya, harus komplit Harus komplit, baik Sekali lagi saya ulang sahabat Seruni semuanya yang mau dapetin hadiah spesial dari LP3KN dari Seruni Sebutkan dua judul lagu dari PSDC Jawa Barat yang dinyanyikan saat Pesparani pertama di Ambon Oke, langsung saja jawab di Instagram kami At info LP3KN Tentu saja follow dulu Kemudian langsung jawab di situ Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share YouTube Pesparani Katolik Oke, terima kasih sekali lagi buat semuanya Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menjawab kuis dari bulan lalu Ya, pemenangnya siapa Mas Andre? Pemenangnya dari Atas nama akun ini Mas Koko Nyanyi Mas Mur Ya, pemenangnya Mas Koko Nyanyi Mas Mur Ada di IG, nanti kita Kabarin deh ininya Oke Mas Koko yang menang ya Dari Kuis episode yang ke-18 Yang main gitar itu ya? Iya, yang lagi main gitar Oke, baik Selamat buat Mas Koko Infonya nanti kita share di Instagram juga Baik, terima kasih semuanya Sudah hadir Mas Bambang, terima kasih Ibu Tanti, Mbak Peti, Mbak Cika, dan Mas Rony Terima kasih juga buat tim seruni semuanya Mas Andre, Mas Onggo, Mbak Nining Ya, yang nggak kelihatan Baik, terima kasih semuanya Salam sehat Sehat-sehat Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax